Sebelum lanjut berita alangkah mulianya kalian subscribe biar tidak ketinggalan berita selanjutnya Tanpa Ivar Jenner dan Ramadan Sananta, Timnas Indonesia U23 tetap persiapkan yang terbaik untuk dua laga sisa Kalahkan Timnas Indonesia U23, pelatih Qatar U23, kami layak menang Justin Wupner dan Sain Patinama Sindir Wasit Laga Timnas U23 VS Qatar STY Heran Timnas U23 dipermainkan Qatar di Piala Asia U23 Tanpa Ivar Jenner dan Ramadan Sananta, Timnas Indonesia U23 tetap persiapkan yang terbaik untuk dua laga sisa Ivar Jenner dan Ramadan Sananta dipastikan tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia U23 pada laga kedua grup A Piala Asia U23 Meski demikian, Shin Taeyong memastikan Garuda muda tetap melakukan persiapan terbaik untuk dua laga selanjutnya Ivar Jenner dan Ramadan Sananta terkena kartu merah dalam laga perdana Timnas Indonesia U23 di grup A Piala Asia 2024 Wasit Nasrullah Kabirok mengusir Ivar Jenner pada menit 46 usai mendapatkan kartu kuning kedua Setelah dianggap melanggar Saifeldin Hasan Patlaula meski tak melakukan kontak fisik Sin Taeyong pun mengatakan Timnas Indonesia U23 dalam situasi buruk untuk bisa mendapatkan kemenangan di laga selanjutnya Meski kehilangan Ivar Jenner dan Ramadan Sananta Tetapi Sin Taeyong tak ingin Timnas Indonesia terus berada dalam kondisi terpuruk Kalahkan Timnas Indonesia U23, pelatih Qatar U23, kami layak menang Kemenangan atas Timnas Indonesia U23 membuat Qatar memimpin klasemen sementara dengan 3 poin Al-Anna bijulukan Timnas Qatar unggul 2 poin dari Jordania dan Australia Sementara selepas pertandingan, Ili Dio Vale mengatakan Qatar pantas mendapatkan kemenangan karena para pemainnya sudah berjuang Meski mendapatkan hasil positif atas Timnas Indonesia U23, tetapi ia menganggap Qatar tampil kurang meyakinkan pada babak kedua Para pemain berjuang keras untuk meraih kemenangan yang memang pantas mereka dapatkan Kami tampil lebih baik di babak pertama dibandingkan dengan babak kedua, kata Ili Dio Vale dikutip dari Qatar Tribune, selasa tanggal 16 April tahun 2024 Sementara dalam kemenangan atas Timnas Indonesia U23, Qatar dianggap mendapatkan keuntungan dari keputusan wasit Justin Gugner dan Sain Patinama Sindir Wasit Laga Timnas U23 VS Qatar Timnas U23 Indonesia tampak dirugikan oleh keputusan kontroversial wasit saat ditekuk Qatar 0-2 dalam Magdei Perdana Grup A Piala Asia U23 2020 Justin Gugner dan Sain Patinama berkomentar Justin Gugner dan Sain Patinama geram untuk ikut berkomentar Gugner tidak main karena baru dilepas Cerezo Osaka pada tanggal 17 April nanti Sementara, Patinama secara usia memang sudah tidak masuk di Piala Asia U23 Namun, keduanya setia memantau perjuangan Timnas U23 Indonesia Mereka lantas melihat kekecewaan karena Timnas U23 banyak dirugikan oleh keputusan wasit Nasrullo Kabirov Hupner dan Patinama mengekspresikannya di Instastory masing-masing Indonesia melawan wasit, ujar Patinama Selamat kepada Qatar karena sudah menjuarai Piala Asia U23 tulis Hupner Pelatih Timnas U23, Sin Taeyong, kecewa dengan keputusan wasit Nasrullo Kabirov sepanjang pertandingan Sin menyebut pertandingan melawan Qatar seperti pertunjukan komedi Selamat untuk Qatar Para pemain sudah berusaha menampilkan permainan yang terbaik Apalagi kita kalah jumlah pemain dan tidak mudah menyerah Ucap Sin Usai pertandingan Tetapi banyak keputusan wasit yang keliru di sepanjang pertandingan Kalau kalian melihatnya, itu bukan pertandingan sepak bola Ini sebuah pertunjukan komedi dan sangat berlebihan, tambahnya Adapun terkait kinerja wasit, PSSI sudah resmi melayangkan protes ke AFC Berbagai keputusan kontroversial dibuat wasit pada laga tersebut Salah satunya adalah kartu merah Ivar Jenner Usai melanggar pemain Qatar di menit ke-46 Sebagai federasi dan sesuai regulasi Kami PSSI akan melayangkan surat protes kepada AFC Untuk beberapa keputusan dalam pertandingan ini Tulis Erik di akun Instagramnya Kami semua selalu mendukung kalian Ini bukan akhir Fokus untuk memberikan yang terbaik di dua pertandingan fase grup berikutnya Tambahnya STY Herantimnas U23 dipermainkan Qatar di Piala Asia U23 Sinta Eyong merasa Herantimnas Indonesia U23 dibuat tidak nyaman oleh Tuan Rumah Qatar Jelang tampil dalam pertandingan pembuka Piala Asia U23-2024 Senin 15.4 Dalam debut di Piala Asia U23-2024 itu Timnas U23 kalah 0-2 dari Tuan Rumah Qatar di Stadion Jasim bin Hamad Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan merasa dikerjai Qatar Lantaran perjalanan yang cukup lama dari hotel ke stadion Kemarin satu hari sebelum pertandingan saat melakukan sesi familiarization di stadion Kami hanya membutuhkan 7 menit perjalanan dari hotel ke stadion via bus Ujar Sinta Eyong dikutip dari PSSI Keanehan serupa juga diungkapkan penerjemah Sinta Eyong Jong Seo Kseo JJ Sapaan Jong Seo Kseo merasa Timnas U23 dibawa berputar-putar dulu sebelum masuk ke stadion